Pemirsa, meski saat ini terbilang musim kemarau, hujan deras melanda sebagian wilayah yang ada di tanah air. Cuaca ekstrim telah memicu banjir sebagian wilayah, terutama di Jakarta pada Sabtu bekal lalu. Lantas, bagaimana antisipasi untuk siaga banjir telah tergabung bersama kami dengan Bapak Henry, selaku PLT Sekretaris Dinas Sumber Dair SDA Provinsi DKI Jakarta. Selamat malam, Pak Henry. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selalu, Bapak. Terima kasih sudah melakukan waktu bersama kami di Newsroom. Pak Henry, bisa dipetakan, Pak, titik mana saja yang berpotensi langganan banjir? Karena kalau kita lihat di Jumat pekan lalu cukup banyak titik-titiknya, Pak, di Jakarta. Baik, Pak. Jadi memang ini agak berbeda karena sudah bulan Juli kita masih dilanda hujan lebat. Jadi ada hujan lebat di bulan Juli seharusnya kan berdasar prediksi sebelumnya kan menudah memasuki musim kering atau musim kemarau. Daerah-daerah yang tergendang di Jakarta ini ada berapa kecamatan, yaitu kecamatan Caku, kecamatan Kembangan, dan kecamatan Kebun Jeruk. Itu yang dikibatkan adalah adanya kenaikan Gali Angke, kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, kecamatan Kebayoran Baru, dan kecamatan Kebayoran Lama, dan kecamatan Sangrahan. Itu pemetaan ada beberapa titik, contohnya di Mampang Perapatan, di Jalan Memang Raya, dan juga jalan di daerah pendekan. Baik, upaya apa yang sudah dilakukan sejauh ini, Pak? Agar banjir itu bisa diadjustasi, Anda katakan sungai meluap atau kali meluap, apa langkah berikutnya dari SDA sendiri? Kami itu dari SDA sendiri sebenarnya untuk penunggulan banjir itu memang terbagi ada tiga tahap. Sebenarnya tahap pertama yaitu prabanjir, tahap kedua itu pada saat banjir, dan tahap ketiga pasca banjir. Jadi di prabanjir itu memang kita menggunakan kayak early warning system yang kita kerjasama dengan BMKG, memberi tahu kepada masyarakat, kepada stakeholder yang terkait, masalah hujan-hujan mana yang akan terjadi banjir, ataupun dengan kita menggunakan ada pelskal kita dari hulu untuk menentukan berapa siaga satu, siaga dua, atau siaga empat kepada stakeholder, kepada masyarakat. Jadi pada saat banjir kami juga sudah mempersiapkan, Pak, sebenarnya ada-ada serana perasaan kita, yaitu berupa pompa-pompa stasioner kita, maupun peruang movable kita, dan juga kita juga ada alat berat, kita sudah siap semua dalam rangka menghadap banjir, dan juga kita punya ada PJLP kita, atau honor kita, TK-TK kita untuk menyelesaikan banjir-banjir yang tergenang di jalanan. Gitu, Pak. Baik, tentu ada upaya juga ya, Pak, ya, memperbaiki sistem drainasi, termasuk ini yang terbaru, saya juga baru mendengarnya, Pak, ada folder air, folder air ini mungkin belum akrab di telinga pemirsa, Pak. Mungkin bisa dijelaskan fungsinya apa ya, folder air? Folder itu, itu merupakan suatu kawasan yang tertutup, kawasan tertutup yang kita menggunakan dengan pompa. Jadi, satu kawasan yang tertutup, sehingga dapat kita mengaktifasi mengendalikan air yang berupa ada sebangsa, ada kayak wadu kecil, dan kita akan memakai pompa untuk, karena secara gravitasi pompa air ini tidak bisa mengalir dengan sendirinya ke laut, maka kita menggunakan pompa untuk mengangkatnya, kita buang ke sungai atau kali yang lebih besar, atau kali makronya. Baik, tentu itu sudah disiapkan ya, Pak, di wilayah-wilayah yang berpotensi banjir tadi, yang dikatakan di wilayah Cakung, kemudian di daerah Pesangkerahan, dan juga Kebun Jeruk, termasuk Tendean. Begitu ya, Pak, ya, sudah siap dengan salam tersebut, begitu ya, Pak Henry, ya. Tentu sudah berkomunikasi dengan PPBD, ya, Pak? Ya, benar, Pak. Jadi, mungkin saya tambahkan sedikit, Pak. Jadi, memang kita secara rutin juga kita melakukan pengerukan, Pak. Jadi, setiap kali sungai, karena kita mempunyai alat-alat besar, yaitu berupa alat-alat kayak pompas stansioner itu kita mempunyai 222 lokasi, Pak. 202 lokasi. Dan untuk pompa mobile itu 557 lokasi, kami taruhkan tempat-tempat yang memang raun banjir. Dan juga, kami juga mempunyai alat berat, kayak berupa eksplator itu 254 yang tugasnya melakukan pengerukan-pengerukan selama musim hujan maupun musim kemarau, kita rutin, secara rutin kita melakukan pengerukan di sungai, apapun drenase kita. Dan juga kita juga menyiapkan juga ada dump truck, Pak. Jadi, kita untuk melakukan pemeliharaan sungai ataupun kali ini, kita memang melaksanakan secara rutin, Pak, dengan menggunakan alat-alat kita. Baik. Kemudian, Pak, ada juga potensi yang kami himpun dari BMKG menghimbau agar mereka yang tinggal di wilayah pesisir atau di muara penjaringan Jakarta Utara ini harus siap-siap juga menghadapi banjerob. Apakah juga menjadi perhatian SDA sendiri, Pak, untuk hal ini? Tentu, Pak, kita tetap memperhatikan, karena memang ROP ini, Pak, kita memang ada berbagi tugas dengan pembangunan tanggul NCCD, Pak, sama dengan pemerintah pusat, sama dengan pihak-pihak swasta yang terkait yang merupakan dengan mereka. Jadi, DKI pun juga mempunyai tugas, Pak. Insya Allah, DKI itu tahun 2027 atau 2026 ini pembangunan tanggul untuk NCCD-nya bisa kita selesai, Pak, merupakan yang merupakan kewajiban dari DKI. Demikian, Pak. Pak Henry, tentu juga ada sosialisasi kepada RW, RTS tempat, ya, Pak, ya, agar masyarakat, warga masyarakat di Jakarta dan sekitarnya untuk membersihkan sampah dan juga lingkungan mereka, Pak. Ada tidak himbawan khusus bagi mereka juga, Pak, karena kalau kita lihat pohon-pohon yang berusia tua cukup berbahaya bagi mereka yang melintas di jalan dan juga bagi para mereka berkantor di Jakarta. Jadi, memang kita, Pak, bersama dinas lingkungan hidup, sama BPD, sama kita, sama-sama memang kita mensosialisasikan kepada tingkat bawah maupun sampai ke tingkat atas, RT, RW pada masyarakat, kita bersama-sama, Pak, bahayanya untuk penanganan banjir ini adalah sampah. Termasuk juga mungkin pencemaran juga, Pak, untuk sampah ini. Memang kita ada sama-sama dengan lingkungan hidup, dengan stakeholder terkait, sama wali kota semuanya, Pak. Kita sama-sama memberitahukan atau informasikan kepada masyarakat, pentingnya menjaga kebersihan. Baik, tentu ada hotline juga yang tersedia begitu ya, Pak, bagi warga yang mungkin mengalami beberapa dampak cuaca ekstrim seperti pohon tumbang dan juga hal-hal berikutnya, banjir. Ini juga akan disiapkan begitu ya, Pak, ya, bagi mereka yang akan nanti berpotensi mengalami banjir begitu di rumahnya. Terima kasih, Pak Henry, selaku PLT Sekretaris Dinas SDA Provinsi Diki Jakarta bersama kami di Newsroom. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.